Musik Konsep permaculture itu sebenarnya itu lebih ke bagaimana cara kita bertani atau bertanam tapi dengan mengikuti alam atau ekosistem, jadi istilahnya tidak ada menebang pohon. Musik Kami benar-benar Zero Waste Management, jadi kami tidak ada yang terbuang, apapun itu kami kembalikan lagi ke alam. Di sini bisa dilihat ya, kami memang daily masak di pawon. Semua yang kami masak ini semua memang dihasilkan dari kebun, jadi kami sudah tidak beli. Musik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sekarang kita berada di Bandung Permaculture. Nah ini lokasinya di Cimahi, sebenarnya di tengah kompleks sih ini, kompleks Cipageran. Nah di sini itu kan konsepnya urban, urban permaculture. Jadi permaculture yang bisa kita terapkan di perumahan. Karena kita konsep permaculture, 100% bangunan, workshop kita semua memang 100% kita pakai barang bekas atau barang bongkaran. Jadi yang kami beli untuk membangun ini semua itu hanya pasir pasir pasang dan semen, sebagian besar ini donasi dari salah satu universitas negeri di Bandung. 100% kita pakai barang bekas, barang bongkaran proyek dan ada juga sih yang kita ambil dari pinggir jalan ya. Misalkan kita lagi jalan kemana nih, kita nemu ban gitu ya, nemu genteng bekas, itu pasti kita ketok nih. Maaf ini ada yang pakai enggak gitu, kalau enggak pasti kami angkut gitu, kami ambil kami angkut. Ini kebun kita ya, dulu ini itu tanah kosong, sebenarnya tanah kosong, gersang, tidak ada pohon sama sekali dan tempat buang sampah ya. Sebenarnya kita sekarang kalau lagi menggali itu masih nemu, masih ada lah sampah-sampah. Jadi ini sebenarnya sudah tahunan sih, kalau kata Pak RW, ini sudah tahunan menjadi tempat pembuangan sampah dan ya kami jadikan kebun. Ini proses untuk detoksifikasi lahan juga 2 tahun ya, hampir 3 tahun untuk detoksifikasi dari sampah, dari bahan-bahan kimia yang dipakai. Lahirnya Bandung Permakalcer itu awalnya sebenarnya untuk kami bertiga. Kami ingin merasakan sentuhan lagi dengan alam, karena kami terlalu sibuk berkapitalis di dunia, di kota, di dunia kerja kami terlalu sibuk dengan kapitalis. Kami butuh suatu tempat untuk relaxing. Ini kayu dari sisa-sisa bangunan, seperti habis ngecor, habis membuat dak, dan kita pakai untuk memasak. Bada dibuang, kita pergunakan untuk memasak. Salah satu konsep kita di Bandung Permakalcer ini garden to table. Jadi di sini bisa dilihat ya, kami memang daily masak di pawon. Semua yang kami masak ini semua memang dihasilkan dari kebun. Jadi kami sudah tidak beli sama sekali bahkan rempah. Ini tadi bisa dilihat ada serai yang sudah dikeringkan pakai dehidrator. Ini juga ada daun-daunan rempah, ada pandan, itu telang. Nah tadi binahong juga ada dipetik jamur. Itu semuanya dari sini. Kecuali mungkin kami belum memproduksi garam ya. Jadi garam masih kita impor dari daerah lain. Permakalcer wajib garden to table gitu. Karena memang apa yang kita tanam, kita makan, waste-nya atau limbahnya balik ke biodigester, menghasilkan pupuk untuk ditanam kembali. Jadi memang loop, dia itu lingkaran. Nah ini tuh agak berasap ya, karena semalam tuh hujan. Jadi kayunya agak basah. Soalnya atapnya belum ada seng ya. Kita masih nunggu seng dari bongkaran lagi gitu. Makanya sekarang masih bolong. Pengalaman saya tuh sebelumnya itu kan engineer ya. Setelah lulus kuliah jadi pegawai. Nah sebelumnya tuh sebenarnya saya engineer. Jadi sering keluar masuk lah ya. Keluar masuk ke pedesaan seperti itu. Untuk instalasi telekomunikasi ya. Nah disitu sih pertama kali melihat perbedaan antara kehidupan bertani dengan dusun, di dusun yang bener-bener di dusun terpencil dengan kehidupan pertanian yang udah ke suburban. Mereka itu kebanyakan itu bertani itu di lahan-lahan hutan. Ya itu yang disebut agroforestry itu disitu. Tergelitik sih. Apa sih bedanya? Mereka kok bisa berkebun menanam itu di tengah hutan. Karena mindset kita itu kan hutan itu hanya untuk pohon-pohon komoditas besar ya gitu. Enggak sampai menanam sayur. Menanam sayur logika kita itu kan di ladang. Belajar-belajar akhirnya saya paham disitu. Oh konsep permaculture itu sebenarnya itu lebih ke bagaimana cara kita bertani atau bertanam tapi dengan mengikuti alam atau ekosistem. Jadi istilahnya tidak ada menebang pohon. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ternak Pakai daun Nahka yang ada di kebun Terima kasih telah menonton! Selain kami merescue kucing ya yang terlantar, kami juga merescue ini ada dua domba garut. Domba garut ini kami merescue dari seorang peternak. Jadi mereka itu yatim piatu, pas masih menyusu lah istilahnya itu udah meninggal gitu indukannya dua-duanya. Jadi mungkin agak stress. Jadi mereka itu saling saling menggigiti satu sama lain akhirnya bisa dilihat ini tuh liat botak gitu kan ya. Ini kayak stress gitu. Nah sama peternaknya ini tuh tadinya mau di istilahnya apa ya? disingkirkan gitu loh ya udah karena kasian ya udah pak sini buat kami aja lah kami coba rescue lah kami rawat lagi ya udah dikasih ini gratis. Mudah-mudahan ya ini nanti mereka beberapa bulan lagi lah bulunya bisa sembuh, mentalnya bisa kembali ya. Di sini sebenarnya semuanya ini free range ya artinya mereka bebas dalam keseharian bisa keliling, cuma memang kita buatkan kami sih tidak menyebut ini kandang kami menyebut ini rumah. Karena kalau misalkan hujan atau mereka tidur atau mereka kepanasan itu mereka pasti masuk ke sini. Karena kan penyakit juga ya kalau mereka terlalu basah. Kalau dalam permaculture sendiri sebenarnya memang harus bebas ya atau free range. Tapi tetap kita menyediakan rumah untuk beristirahat itu kewajiban karena our responsibility gitu. Nah untuk rumahnya mereka juga ini kalau bisa dilihat ukurannya luas. Ini ukurannya sebenarnya lebih luas sih dari kandang-kandang pada umumnya. Jadi mereka di sini leluasa bisa merebahkan diri gitu dan satu kamar punya satu gitu. Mereka itu membantu untuk memakan, kan ini kalau kita tanam pohon buah itu kan harus di pruning. Nah kalau kita nggak punya binatang terbuang kan hasil pruningannya. Jadi fungsi mereka itu untuk membantu kita untuk zero waste sebenarnya. Nah di sini kan memang ini taman bermain sih sebenarnya. Tapi selebihnya kita juga sering ngebebasin mereka untuk makan rumput. Jadi kita nggak perlu potong rumput gitu fungsinya. Nah kotoran dari mereka juga itu kan kita tampung. Nanti kita masukkan ke biodigester. Diolah oleh biodigester. Jadi gas untuk masak. Dan keluar lagi sisanya bioseluri untuk pupuk. Jadi benar-benar di sini itu konsepnya zero waste. Tidak ada yang terbuang. Nah sekarang kita mau parah. Ganen rosella. Karena nanti kita mau masak-masak. Kita mau buat selai. Nah ini rosella kita. Sebenarnya umurnya masih muda banget sih ini. Baru berapa bulan. Tapi GR ya. Mungkin tanah kita subur sekali. Jadi sudah bisa dipetik. Kalau permaculture itu jelas. Dia non pesticida. Jadi kami menggunakan ekosistem untuk merawat. Di sini bisa dilihat ya sebenarnya. Bolong-bolong. Wajar sih. Karena kan kita berbagi juga ya. Dengan alam. Di sini mungkin dimakan sama ulat. Atau serangga. Sebenarnya juga ada hama sih. Yang paling ditakuti petani. Yaitu biasanya kutu putih. Atau alpit. Tapi kalau ekosistem kita bagus. Si kutu putih itu akan dilawan oleh ladybug. Atau kepik ya. Nah ini contohnya nih. Ini ada kepik atau ladybug. Dia memakan kutu putih. Nah kalau ada ladybug. Ini menandakan ekosistemnya ini. Sudah bisa kita katakan sehat. Seperti itu. Kalau ada ini. Jangan diusir. Karena dia fungsinya memakan kutu putih. Permaculture itu salah satu cara. Untuk kita memulihkan ekosistemnya. Karena pertama. Dalam konsep permaculture sendiri itu. Tidak ada yang namanya. Menebang pohon. Untuk meluaskan lahan. Pertanian. Istilahnya seperti itu. Jadi. Menanam itu mengkombinasikan. Antara pohon buah. Atau pohon besar. Dengan komoditas sayur. Dengan umbi-umbian. Dengan tanaman companion plant. Atau tanaman pendamping. Yang berfungsi untuk. Mengusir hama. Menambah kesuburan. Menambah nitrogen tanah. Mengusir protozoa. Protozoa jahat. Di dalam tanah. Jadi. Permaculture itu sendiri. Sebenarnya. Menciptakan. Ekosistem. Atau memulihkan ekosistem. Karena. Di lahan yang seluas ini. Atau sesempit ini sih sebenarnya. Kita punya. Sampai ratus sih. Kalau saya hitung ya. Spesies tanaman. Jadi. Di sini itu berkumpul. Banyak jenis serangga. Nanti dari serangga itu. Akan terkumpul lagi. Banyak. Burung. Jadi memang sudah. Sudah ada ekosistemnya sendiri. Tapi itu terjadi. Dan akan terjadi. Dan bisa terjadi. Apabila. Konsepnya itu bukan monokultur. Yang seperti. Petani kita sering lakukan. Jadi menanam satu jenis. Di lahan seluas ini. Hanya satu jenis. Atau dua jenis. Jelas itu akan membawa. Hama penyakit. Dengan konsep permaculture ini. Dengan. Kombinasi. Antara. Pohon besar. Pohon buah. Herba. Sayur. Dan yang lain-lain. Companion plant. Bunga-bungaan juga. Untuk mengundang polinasi. Nah. Ini yang akan mengundang. Serangga bayi. Serangga penyerbukan. Gitu. Serangga penyerbukan. Serangga penyerbukan. Serangga penyerbukan. Serangga penyerbukan. selamat menikmati saya disini sebagai ya bahasa ininya mah tukang tukang membuat jadi semua misalkan ada bahan apa nih bahan-bahan misalkan barang bekas apa nih yang bisa dipakai untuk garden bed ya oh ya bisa bata bekas bisa genteng bekas bisa kemudian ini juga dari bata bekas banyak sih kemudian yang dehidrator si mbak nananya ini bisa bikin begini gak nah kita sebagai tukang lah memikir bagaimana bisa mewujudkan barang yang diinkan dengan barang yang ada barang-barang bekas bisa daripada beli oven yang mahal lah kita bisa kok memanfaatkan alam panas matahari dibuat untuk oven alami jadilah dehidrator nah ini namanya dehidrator ini cara kami untuk melakukan pengawetan jadi semua hasil kebun yang disini dipanen ya dipetik lalu kita taruh di dehidrator ini sebenarnya fungsinya sama kayak oven cuma kalau oven konvensional itu kan ada yang pakai listrik ada yang pakai gas gitu ya nah disini karena kami permaculture jadi kami menggunakan apa yang ada di alam yaitu energi alam energi matahari nah kebetulan di Cimahi ini memang sinar mataharinya wow ya dari pagi sampai sore jadi kita pakai ini untuk dehidrator nah sebenarnya kalau disini konsep pembuat dehidrator ini homemade-nya kita buat sendiri dari kayu-kayu sisa ini nah sebenarnya konsepnya sih mudah ya pengeringan dehidrator ini menggunakan panas matahari secara tidak langsung nah ini pintunya memang harus dari kaca jadi nanti dia di dalam itu kan hawanya panas jadi kurang lebih sama seperti oven gitu fungsinya dia jadi dia dapat mengeringkan tapi karena tidak kena sinar matahari langsung warnanya tetap terjaga sebenarnya kalau untuk permaculture itu nggak ada yang lebih dari yang lain ya sebenarnya sama semua orang punya teknik sendiri cuma kalau di kami di Bandung Permaculture itu konsep kami benar-benar zero waste management jadi kami tidak ada yang terbuang apapun itu kami kembalikan lagi ke alam kami disini mengolah limbah limbah dapur itu kita masukkan ke dalam biodigester kita ambil secukupnya biosturinya untuk nanti menyiram bibit yang akan kita tanam ya segini cukup untuk dua ini biodigester kita untuk tiap hari skala memasukkan sisa makanan atau limbah-limbah organik 4 kilo ke dalam sini dan tiap hari juga akan menetes bioseluri yang berguna untuk pupuk yang kita tampung di ember sini bisa untuk pupuk langsung atau kasih makan ke ikan biodigesternya untuk masak bisa sampai 15 menit kita gali dulu dalamnya sekitar 20 cm seperti ketinggian polybag dan kita buat dari koran sudah cukup kami menggunakan kertas ini karena dia terurai langsung dengan tanah oleh tanah jadi tidak merusak lingkungan karena biasanya orang-orang menggunakan plastik plastik itu kan sangat susah terurai apalagi ketika kita akan menanam harus melepas plastik tersebut maka akan merusak akar-akar dan biasanya ada dua metode dalam permakultur ada yang menggunakan daun pisang tapi di kita menggunakan barang yang tersedia yaitu koran bekas siramnya ke tanah jangan ke daun kalau ke daun nanti kebakar Biosluri ini adalah lebih dari pupuk organik cair kandungan vitaminnya kandungan selulasnya lebih tinggi dari pupuk organik yang ada di pabrikan kalau menurut saya permakultur itu adalah kembali ke alam kembali ke zaman nenek moyang yang dulu cara-cara yang menurut saya itu adalah cara-cara terbaiklah dalam menghargai alam selamat menikmati selamat menikmati